Pemirsa petani bawang di desa Tunku Jaya, Kecamatan Sosoh, Buai Rayap Oku meraup keuntungan hingga ratusan juta pada musim kemarau meski harga bawang merah cenderung murah pada saat ini. Sudah hampir 8 tahun, petani bawang di desa Tunku Jaya, Kecamatan Sosoh, Buai Rayap Oku mengembangkan tanaman bawang dan hasilnya cukup memuaskan di mana petani dapat menghasilkan bawang merah hingga 9-10 ton dengan modal 1 ton bibit bawang. Walau harga jualnya murah, yakni 13.000 rupiah per kilogram namun petani mengaku mereka bisa mengumpulkan ratusan juta rupiah per hektare apalagi didukung dengan harga yang lebih baik. Untuk kualitas menurut salah satu petani bawang, tidak kalah dengan bawang dari Berebes karena kadar air bawang dari Kabupaten Oku cukup rendah. Gendala tetap di cuaca. Cuaca kalau pas lagi cuaca ekstrim musim hujan itu yang jadi kendala itu terutama wilayah di Oku ini. Kalau wilayah di Oku ini kita masalah di penyakit, masalah di hama itu masih sangat minim. Sangat prospek sekali. Kalau boleh tahu omset kita berapa Pak untuk saat ini Pak, omset pendapatan kita? Kalau sekarang ini harganya lagi turun. Enggak, kira-kira berapa Pak? 4 hektare sekali panen itu berapa? Ini yang sudah dipanen ini Pak ya, yang sudah dipanen ini kemarin 1 hektare. Ini dapat 9 ton. 9 ton? Dengan harga 13.000. 13.000, jadi berapa itu Pak? Ya, kalau dikumpulkan ya 90-an lebih lah Pak, seratusan ya per hektare. Oke, artinya menjanjikan ini Pak? Sangat menjanjikan. PJ Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, yang meninjau langsung lokasi penanaman bawang, mengungkapkan jika desa Tunku Jaya merupakan sentra tanaman bawang, para petani hampir setiap tahun melakukan tanam dan pangan bawang, sehingga dari Kabupaten Oku ini dapat memenuhi kebutuhan bawang di Sumatera Selatan. Kita lokasi berada di lokasi penanaman bawang, dan lokasi ini terus produksi bawang setiap tahun. Di sini sentranya, dan berharap dari sinilah kemudian bisa mensuplai daerah-daerah lain khususnya yang ada di Sumsel, sehingga harga bawang bisa terjaga, harga bawang bisa terkendali. Jadi kami berharap masyarakat terus menanam tanaman-tanaman yang memang sangat dibutuhkan, baik di ladang seperti sekarang ini, di kebun, kemudian di pekarangan, agar bahan makanan pokok yang kita perlukan itu tersedia dari lingkungan kita. Kendala penanaman bawang di alami petani saat ini lebih kepada cuaca ekstrim intensitas hujan tinggi.